Kabar busuk terendus dari KPU setelah ada dugaan manipulasi data pada lolosnya Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Ketiganya itu lolos, meskipun sebelumnya tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu. Dugaan keculasan ini terjadi pada tahap awal proses pemilu. Kemurunan pemilu harus kita jaga. Bisa bayangin nggak kalau tahap pemilu selanjutnya nggak kita kawal dengan petang? KEMURANIAN PEMILU KPU telah mencederai proses demokrasi. 5 tahunan dengan dugaan keculasan pada proses verifikasi faktual Partai Politik. Padahal, seharusnya mereka yang menjaga proses ini. Kredibilitas hasil pemungutan suara pemilu 2024 bakal dipertanyakan. Kalau keculasan macam ini terus terjadi sepanjang proses pemilu ke depannya. Dugaannya adalah para pejabat KPU Pusat memerintahkan pengurus komisi pemilihan daerah untuk memanipulasi data. Padahal, semestinya mereka bertindak sebagai penyelenggara pemilu yang independen dan lurus. Instruksi KPU Pusat untuk meloloskan tiga partai itu juga disertai dengan intimidasi. Belasan komisioner KPU daerah mengaku pernah mendapat ancaman. Contohnya seperti mutasi ke wilayah terpencil serta diperkarakan ke penegak hukum. Besarnya tekanan tersebut betul-betul menyunat kemerdekaan komisioner daerah untuk mengambil keputusan yang objektif dalam pemeriksaan faktual. Dalam kasus lain, partai umat yang dididikan bekas ketua MPR, Amin Rais, awalnya juga nggak lolos. Mereka akhirnya menggugat ke bawah selu dan dibolehkan mengikuti verifikasi ulang. Kemudian dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu hanya dalam hitungan 10 hari sejak pemeriksaan faktual dilaksanakan. Akuntabilitas keputusan KPU ini patut dipersoalkan lantaran diambil dengan sangat kilat. Ingat, KPU itu bukan e-commerce, nggak perlu kilat-kilatan. Biarinnya si banter, prosedur verifikasi faktual partai politik ini masih syarat permasalahan sebuah Mahkamah Konstitusi di tahun 2020. Memutuskan bahwa partai politik yang lolos verifikasi dan berhasil menembus ambang batas parlemen pada pemilu 2019 hanya perlu menempuh pemeriksaan administratif. Tidak perlu verifikasi secara faktual. Sementara partai yang gagal lolos ke DPR wajib mengulang semua tahap verifikasi administratif maupun faktual. Disparitas prosedur proses verifikasi yang harus ditempuh partai ini bertentangan dengan prinsip perlakuan yang setara demi pemilu berkeadilan. Pembedaan langkah verifikasi tersebut memang nyata sebuah bentuk diskriminasi. Khususnya bagi partai baru dan yang gagal lolos ke DPR. Semua partai harusnya dapat perlakuan yang setara. Langkah tercelaka KPU yang mempermainkan dan memanipulasi hasil setiap tahap pemilu jelas berbahaya. Apalagi sampai ada aksi intimidasi dan ancaman terhadap penyelenggara pemilu daerah oleh KPU pusat. Ini nih yang bisa merusak legitimasi hasil pemilu 2024. Perlu ada jalan keluar untuk membereskan masalah ini. Bahwa selu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus bertindak profesional menyelidiki pelanggaran etik dan pidana itu. Komisioner yang terlibat juga mesti diberi sanksi. Dan kalau terbukti melakukan pelanggaran berat, ya harus diberhentikan. Kalau pelanggaran dibiarkan berlalu begitu aja. Gak akan mengherankan kalau muncul kecurigaan bahwa kekacauan sengaja dibuat agar ada alasan menunda pembungutan suara. Saya Ricky, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!